Hai baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam bagi kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan atau menonton video kali ini jadi disini di depan saya ada satu unit motor Honda Beat Honda Beat tahun-tahun sekarang ya tahun muda jadi perkiraan tahun 2019 2020-an jadi keluhannya disini langsung saja ada kebocoran ada kebocoran di bagian area blok magnet di bagian area 10 nah kemungkinan besar analisa prediksi sementara itu kendalanya ada di bagian sil magnet yang ada di bagian dalam sini jadi baiklah untuk memperjelas lagi permasalahan problem kebocoran di bagian magnet kita langsung buka di bagian area blok magnet bisa temen-temen nanti lihat kendalanya berpusat dari mana jadi baiklah setelah kita buka di bagian cover boxnya box ini lebih tepatnya jadi bisa ya teman-teman lihat ini kebocorannya lumayan parah begini Terima kasih sudah menonton, jangan lupa. selamat menikmati atau ah cocor berikut ah sama itu orang itu yaudah itu Madura asana jembatan situ ya iyalah dari situ kamu maju ke lampu merah di atas ambil kanan ada sepeda lagi pada saat itu nelfon lagi dari situ satu keranjang Baiklah, jadi setelah dibuka di bagian area blok magnet, di bagian area blok spool Nah, ini sudah terlihat nampak jelas pusat kebocoran itu bermula dari mana Jadi, pusat terjadinya rembesan dan kebocoran itu bermula dari sil di dalam sini Nah, ini lebih tepatnya letaknya ada di bagian kruk as sebelah kanan Jadi, bisa disebut juga sil kruk as yang sebelah kanan Bertepatan ada di bagian area bagian magnet dan di bagian ACG Nah, jadi lebih jelasnya saya tegaskan lagi ini kebocoran berpusat dari sini, dari sil ini Jadi, ini jelas ini kentalannya ada di bagian sil Baiklah, langsung saja kita proses penggantian di bagian sil Kita buka di bagian sil dan kita bersihkan, kita cuci di bagian area bagian magnet Jadi, jika terjadi kebocoran seperti ini Nah, di bagian spool, di bagian ACG, ini basah Jadi, seharusnya di bagian sini itu kering, tidak ada kebocoran Karena jika terjadi kebocoran seperti ini, jika tidak dibersihkan, itu nantinya akan ada efek-efek lainnya Karena terjadi konsleting di bagian songket atau sensor ACG Di bagian sini Baiklah, langsung saja kita proses pembersihan Dan sekaligus penggantian di bagian sil, di bagian sil kruk as Baiklah, jadi untuk pelepasan Untuk pelepasan di bagian sil, itu menggunakan teknik tersendiri ya teman-teman Jadi, saya gunakan teknik seperti ini Ini menggunakan Bisa teman-teman lihat, ini bekas obeng Jadi, saya tipiskan di bagian kucuk Di bagian ujungnya, saya tipiskan seperti ini Ini memudahkan di saat kita membuka, melepas di bagian sil magnet itu sendiri Jadi, logikanya gini Kita pasang seperti ini, set Kita congkel seperti ini Lalu, kita tarik Bisa langsung kita praktekan Bisa langsung kita berada di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil. Bisa langsung kita berada di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil. Bisa langsung kita berada di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil, di bagian sil. Bisa langsung kita berada di bagian sil, 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 di bagian sil Terima kasih. Terima kasih. Di bagian seal, bagian magnet. Ini sealnya, karena untuk pencarian part seal tersebut, seal ini, ini lumayan cukup sulit. Ini juga bukan menggunakan produk Honda asli, melainkan menggunakan produk dan produk intinya bukan yang Ori. Jadi, cara pemasangan seal bukan Ori, tapi keawetannya bisa sama dengan Ori. Itu dengan teknik tersendiri pemasangannya. Jadi, baiklah langsung saja kita pasang. Kita pasang sealnya. Jadi, sebelum kita pasang, jika yang Ori, itu proses pemasangannya tidak usah menggunakan lem di sininya. Tinggal langsung pasang. Itu kualitasnya bagus, Ori. Nah, karena ini part bukan Ori, jadi, bagaimana caranya kualitasnya itu harus sama dengan Ori? Keawetannya harus sama dengan Ori, yaitu proses pemasangannya kita kasih lem. Ini jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja kita masukkan. Setelah kita masukkan seperti ini, sekaligus langsung kita review alat untuk pemasang di bagian seal ini. Karena untuk pemasangan seal di bagian sini ini membutuhkan alat pembantu. Taral. Jadi, ini alatnya. Jadi, saya buat sendiri dari bambu. Saya buat sendiri dari bambu yang diameternya itu sama persis masuk ke bagian sini. Nah. Ini tidak ada harganya, teman-teman. Di toko juga nggak bakalan ada, karena ini dapat buat sendiri. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan. Tentu saja. Dan-tentu saja kemudian. Baiklah, jadi proses pemasangan seal sudah selesai Lanjut ke proses pemasangan komponen-komponen lainnya Yang berkaitan di bagian area, bagian mahandit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah, jadi proses pemasangan di bagian seal, penggantian seal Lebih jelasnya mengatasi kebocoran di bagian area blok magnet itu sudah selesai Jadi mungkin sekian dan terima kasih dari saya Jika ada perbedaan dalam proses pemasangan dan ada kata-kata yang tidak berkenan, yang salah Jadi saya minta maaf, karena manusia sifatnya salah Baiklah, coba kita nyalakan Jadi saya tegaskan lagi tutorial, ini saya berikan untuk pemula, jadi untuk para senior yang sudah mahir dalam proses perbaikan di bagian komponen-komponen motor Silahkan abaikan saja dan silahkan skip saja video dari saya Baiklah, jadi jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum